Nah, jadi kalau Pak Jokowi mau pertumbuhan 7%, hari ini juga bisa. Turunkan ikonnya jadi 4%. Fantastis ini. Jadi kalau pabrik mereka di China, beli biji nickel di pasar Shanghai itu, harganya 80 dolar. Pemerintah Indonesia menetapkan harganya 34 dolar saja kalau di sini. Tidak ada negeri yang setolah ini, maaf ya. Kenapa kita membangun ibu kota baru? Kata Pak Jokowi, ini hadiah Indonesia buat dunia. Kita harus membangun ibu kota baru yang lebih bagus dari Dubai. Mimpi kita memang harus besar. Betul. Tapi kalau mimpi buat ambisi pribadi, ini pakai duit publik yang jumlahnya besar. Jadi memang keblinger. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Eras kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadis! Jadi korban keren jadis itu berikutnya adalah orang yang selama ini sangat vokal ya. Kalau ngomong soal ekonomi dan tanpa tedeng aling-aling ya. Orangnya sih sopan, tapi omongannya sukanya lekit. Karena maklum, beliau berasal dari tanah seberang seperti saya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faisal Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang ya sudah datang ke sini. Untuk pertanyaan pertama, apa yang abang pikirkan sekarang soal ekonomi Indonesia? Ini pertanyaan yang paling gampang itu bagi saya. Ya 77 tahun ya, tinggal beberapa hari lagi kan usia kemerdekaan kita 77 tahun. Lantas apa yang sudah kita gapai, karena kita merdeka kan untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Eksploitasi oleh penjajah gitu. Bayangkan itu Belanda bisa kaya karena dari bumi Indonesia ya. Mereka menjual produk-produk kita itu di Eropa. Dan sampai menjadi perusahaan dagang, itu VOC perusahaan dagang terbesar di dunia. Pada waktu itu. Hanya karena ngambil kekayaan. Kain alam kita, rempah-rempah, perkebunan, segala hal ini lah. Karena mereka monopoli kan. Banknya mereka, asuransinya mereka. Itu yang sekarang jadi BUMN-BUMN setelah diambil alih di jaman Juanda ya. Jaman nasionalisasi. Nasionalisasi oleh Pak Juanda yang luar biasa itu. Nah, refleksi saja pada masa Hindia-Belanda itu, pendapatan Indonesia, pendapatan warga di Hindia-Belanda ini, ya flat gitu. Nggak naik-naik. Flat rendah gitu ya. Rendah ya karena tadi pakaian alamnya, eksploitasi itu. Dibawa keluar pokoknya. Dibawa keluar. Nah, kemudian. Dibawa keluar dan uangnya nggak disimpan di Indonesia. Ya udah pasti lah. Kan mereka bukan warga Indonesia. Mereka bikin perusahaan dagang di Belanda dan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Yang gue publik ya waktu itu. Tapi karena korupsi juga perusahaan itu jadi hancur. Sekedar saja menunjukkan betapa gemah ribah, gemah ribah, lohjinawinya itu, tahun 1937, Indonesia itu, Nusantara, pengekspor gula terbesar kedua di dunia. Setelah? Kuba. Setelah Kuba. Setelah Kuba. Kita juga mengekspor kelapa, ya. Kelapa. Kemudian produk perkebunan yang lama itu karet. Adalah itu data-datanya semua, berapa yang dieksploitasi. Sebetulnya saya udah punya naskah untuk buku, tapi sedang tidak mood gitu ya. Udah selesai sampai jadi periodisasi semasa sebelum merdeka sampai era Pak Jokowi. Perekonomian Indonesia. Strukturnya seperti itu, yang diekspor komoditi, industri ya praktis tidak ada. Industrinya mereka bangun di sana, kan. Nah, kita merdeka, kita ingin mengelola kekayaan kita sendiri untuk kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu ada di pasal 33 ya, bumi air dan kayaan alam yang tergantung di dalamnya, dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan pantasila keadilan sosial. Nah, kalau kita sudah merdeka kan kita tidak sekedar mengeksploitasi lantas jual, kan. Kita ingin menciptakan nilai tambah dong. Gitu, supaya lepan kerjanya ada diolah dulu, sehingga nilai tambahnya meningkat, sehingga terjadilah percepatan kesejahteraan rakyat itu. Dan kata Bung Karno kan tidak boleh ada orang miskin di bumi Indonesia merdeka gitu. Jadi kemiskinan harus dinyahkan dari bumi Pertiwi. Nah, kemudian kita potretnya sekarang ya. Kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga dijajah gitu. Setelah Perang Dunia Kedua kan baru start itu yang namanya membangun sebagai satu nation state. Jadi ada Korea, Korea Selatan, Jepang lah termasuk juga. Jepang udah lewat, udah duluan, udah advance country. Korea, Thailand, Malaysia, Singapur. Singapur kita keluarkan juga karena city state ya. Kemudian Filipina. Vietnam lah sekarang, Vietnam. Nah, di potret sekarang, dibandingkan yang lalu, yang lalu itu praktis startnya hampir sama. Kalau dilihat gambarnya gitu, itu bertumpu itu, garisnya itu. Awal kemerdekaannya ya? Bukan, level kesejahteraannya. Level kesejahteraan. Pada awal-awal kemerdekaan. Thailand tentu saja tidak pernah dijajah. Tapi, dia juga kan udah bisa membangun di situasi dunia yang kisruh itu. Hampir sama semua, di bawah seribu dolar lah ya. Indonesia kalau saya nggak salah, 400 dolar. Kira-kira tahun 45 aja ya. 400-an dolar lah ya. Ada yang 500, Malaysia lebih tinggi. Tapi hampir sama. Nah, sekarang Indonesia tuh 4 ribuan. 4 ribu US dolar ya. US dolar, ini semua US dolar. Supaya bisa dibandingkan ya. Per kepala ya. Per kepala. Per kepala per tahun. Per kepala per tahun. 4 ribu, Korea itu, Korea Selatan sekarang. Ini sobat era sekalian ini kan kadang-kadang bayangannya kan belum ini. 4 ribu itu kalau dikurskan sekarang berapa kira-kira? Dikali 15 ribu saja. Berapa? Jadi 6... 4 kali 15, 60. 60 juta ya? 4 ribu kali... 15 ribu. 15 ribu, 60 juta ya? 60 juta ya? 60 juta. 60 juta dibagi 12? 5, 5 ya. 5 juta? 5 juta. Oke, maaf ya. Jadi kita harus bayangkan. Jadi sobat era sekalian itu 5 juta per kepala pendapatan per kapita kita. Tapi jangan lupa, 5 juta per kepala itu kita mengandaikan itu rata. Belum ketimpangan. Betul. Oke. Nah maksudnya jangan sampai kemudian, oh gede ada 5 juta per kepala. Enggak. Jadi di antara itu ada yang berangkali cuma 100 ribu. Per bulannya ada yang berangkali cuma 10 ribu. Jangan-jangan. Betul. Jadi ada konglomer kaya banget, ada orang miskin banget. Oke, silahkan Pak. Nah nanti kita bicara tuh ketimpangannya. Nah, Korea itu sekarang sudah 35 ribu. Oke. Kita masih 4 ribu? 4 ribu. Jauh banget. Thailand, udah di atas kita. Malaysia ya nomor 2. Yang negara yang saya sebutkan tadi. Malaysia ketiga Thailand. Malaysia berapa? Malaysia bisa dilihat disitu tetap saya lupa. Kalau ada ininya? Praga berapa itu? Thailand, kemudian, oh saya masukkan juga China. China waktu itu masih di bawah Indonesia sampai tahun 97. Itu China di bawah Indonesia. Waktu saya kesana itu rasanya murah semua disitu. Terasa murah semua tahun 97. Nah, Indonesia 98 disusul oleh China. Kemudian sekarang China sudah menyusul Malaysia juga. Jadi sekarang China nomor 2 setelah Korea. Di gambar saya itu ya. China nomor 2 setelah Korea. Ini slide yang mana? Saya cek lah ya. Biar nanti sobat aerosol ini. Ini mas. Abang tinggal slide dulu. Yang ini, yang ini. Yang mana? Yang itu, yang tengah ini. Yang mana? Yang ini? Ya, itu. Nah, ini ya. Itu. Nah, ini. Di, ini ya. Ditampilkan. Wellbeing indicators ini. Eh, bukan. Bukan wellbeing. Apa? GNI per kapita Indonesia melandai berpotensi disusul Filipina dan Vietnam. Tapi di sini, wellbeing indicators di bawahnya. Ah, ya. Ini ya. Yang ini. JNI per kapita Indonesia melandai berpotensi disusul Filipina. Nah. Silahkan, Mbak. Indonesia di bawah Thailand dan Malaysia. Dan di bawah China juga. Dan Anda bisa lihat, karena Indonesia itu dalam hampir 10 tahun melandai dia. Tidak naik lagi. Kalau Anda lihat kan Korea terus naik. Walaupun sudah tinggi, dia terus naik. Nah, Indonesia masih rendah kok udah melandai. Jadi, Korea itu 35 ribu. 35 ribu. Kemudian yang nomor dua. Malaysia yang hijau itu. Malaysia. Oh, Malaysia itu gede ya. Lihat, 12 ribu kalau saya tidak salah. Ya. Nomor tiga itu Thailand yang garis-garis putus. Ya. Itu berapa nih? Kira-kira 7 ribu ya. Tapi sekarang China. China sekarang udah menusul Malaysia kira-kira 13 ya. Oke. Bayangkan. Dan jangan lupa China itu penduduknya 1,4 triliun. Ya, 1,4 miliar. Oke. Kemudian China itu kalau Anda lihat, melesatnya itu tahun 2000-an. Ya, baru. Jadi baru, 20 tahun. 20 tahun terakhir. Mengakselerasinya luar biasa di era Deng ya. Open door polisinya. Dan makin menjauh selis bedanya dengan Indonesia itu. Seperti mulut boya kan? Makin melebar itu. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, itu ada dua negara yang dalam waktu dekat, kalau kita tidak berubah ya, dalam waktu dekat akan menyusul Indonesia, Indonesia, yakni Filipina dan Vietnam. Jadi, jangan mimpi kita menyusul Malaysia dan Thailand. Tapi, kita sangat berpotensi dalam waktu dekat. Entah sampai 10 tahun akan disusul oleh Vietnam dan Filipina. Sehingga yang di bawah kita, India no hope lah itu ya. No hope ya. Berat. Masalahnya banyak. Saya sekedar untuk menunjukkan, yang lebih jelek juga ada gitu. Supaya Indonesia tidak paling jelek. Ya, sekarang ini kita bakal disusul Vietnam, hampir disusul atau sudah tersusul ya? Hampir. Kemudian sama Filipina. Oleh Filipina udah nyaris itu. Nyaris. Nah, jadi kan kita baru membangun praktis tahun akhir 60-an. Kan gitu, kan. Kan kita dirongrong oleh politik terus. Dinyalaman udah lama. Nah, jawaban kita, China juga dirongrong oleh macam-macam revolusi kebudayaan dan baru take off 2000-an. Bahkan sekarang sistem politiknya itu kayak different direction-nya ya? Ya. Ekonominya. Kapitalis. Ini komunistik. Ya, komunis. Nah, jadi kok kita udah melandai gitu? Apa yang salah dengan kita? Jangan maaf. Yang tadi, yang itu di satu screen ya? Ya, oke ya. Oke. Jadi, tentu saja kita bertanya kan apa yang salah dengan kita itu. Nah, kita telusuri. Kita telusuri. Pertama, kita melihat bahwa ada yang kita lupa dan tidak dianggap sebagai masalah. Nah, saya tunjukkan trennya itu di slide ke-3. Iya, ada nomornya ya. Slide ke-3. Abis judul ya. Abis judul. Slide ke-3. Slide. Ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Ya, itu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, pertumbuhan ekonomi Indonesia trennya itu melambat sepanjang waktu. Jadi, bukan di era Jokowi saja. Tapi sudah melambat. Pernah 8 persen rata-rata sahun. Terus turun 7 persenan. Turun 6 persenan. Era Jokowi 1, 5 persen. Era Jokowi 2, saya perkirakan lebih rendah dari 5 persen. Bahkan 98 dan 2020 negatif ya? Nah, negatifnya saya hilangkan supaya tidak terlalu ekstrim. Jadi, dalam menghitung rata-ratanya saya hilangkan yang negatif. Ini anjur loh kalau begitu. Ya, kan kalau 98 kita minus 13,2 persen. Bisa dihitung ya, karena kondisi chaos. Bukan pattern lah. Jadi, ini kan kita mau lihat polanya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok kita sudah ngos-ngosan? Oke, ini kenal gitu Bang ya. Karena ketika Abang menghilangkan 2020 ya? Ya, dan 2020 kan kita minus karena pandemi. Itu saya hilangkan. Ya, dihilangkan biar patternnya itu tidak di-debat ya. Wah, ini kan Anda menghilangkan ya. Ya, karena pandemi gitu. Oke, jadi yang tidak pandemi, yang apa sebenarnya? Yang tidak kontraksi. Kalau ekonomi tidak kontraksi, tidak saya perhitungkan. Oke, dan ini dengan data yang normal ini, kok flag begitu ya? Nah, betul. Nah, sama seperti orang berlari, kita berlari maraton misalnya, baru seperempat jalan sudah lelah. Ini kan kita masih panjang di perjalanan, kok baru seperempat jalan sudah lelah. Nah, kita cek kan jantungnya, tekanan darahnya, suhunya gitu. Tapi saya tidak ingin detail ke sana. Nah, lantas oleh Pak Jokowi ini, dituduh lah gitu, didiagnosis lah, bahwa biang keladi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat ini investasi. Karena investasi kan makanan utama untuk tumbuh ya. Tidak ada investasi, kan tidak ada peningkatan produksi. Nah, investasi padahal, nah ini salah diagnosis, padahal investasi tidak masalah di Indonesia. Investasi itu cukup besar. Itu datanya ada pada, ini peraga berapa ini, yang judulnya itu, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peragaan ke-9 itu, investasi di Indonesia tergurang relatif tinggi. Jadi bukan investasi. Duk, satu penuh layar, Duk. Setara dengan Korea dan upper middle income. Yang tinggi memang investasinya China. Tapi kita tertinggi di ASEAN. Ini investasi ini termasuk dalam negeri juga ya? Investasi yang terjadi di Indonesia, yang berujud fisik. Bukan investasi di pasar saham, itu tidak masuk. Oke, fisik, baik itu modal dalam negeri maupun modal asing? Semua. Semua. Semua namanya itu, gross fig capital formation. Jadi membentuk modal, investasinya membentuk modal. Nah, investasi di kita besar. Jadi bukan itu salahnya. Sehingga. Kalian sudah tahu, proporsinya antara asing sama dalam negeri berapa? Asing itu rata-rata 15 persen saja. 15 persen, 85 persen. Kita sepanjang sejarah Republik Indonesia, tidak pernah mengandalkan investasi asing. Wah, padahal kesannya investasi asing itu kayaknya jadi karpet merah ya? Kecil sekali. Makanya nggak usah ngemis-ngemis keluar. Iya, iya, iya. Nah, makanya ada Menko Marine Fest. Iya. Ada Menteri Investasi. Ada BKPM. Ada Satgas Percepatan Investasi, segala macam. Yang kerjanya rosok ke luar negeri. Nah, kuncinya, maksud saya itu kuncinya adalah bukan investasi yang masalah. Bukan besarnya investasi. Besarnya investasi, oke. Oke banget bahkan, ya bisa dikatakan. Kita itu di dunia ini top 20 sebagai penerima investasi asing itu. Nomor 1 Amerika, nomor 2 China. Kita 2020 itu nomor 16, tapi 2021 nomor 20. Tapi tetap top 20. Di top 20 itu... Tapi 2020 walaupun COVID, kita masih nomor 16 tetap ya? Nomor 2020 ya. Tapi kan COVID seluruh dunia. Karena kan rencananya kan udah sebelum COVID. Nah, jadi 2021 turun ke posisi 20, tapi top 20. Sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi Indonesia tidak pernah sangat bergantung pada investasi asing seperti Vietnam, seperti Malaysia, Thailand. Itu ketergantungan pada asingnya. Cukup besar. Ada positif negatifnya, kita tidak perlu bahas. Thailand, Vietnam itu asing ya? Banyak. Thailand itu kan komunis. Tapi 40%. Bukan Vietnam. Eh, Vietnam kan komunis. Jadi itu peranan investasinya 40% asing. Indonesia cuma belasan. Nah, jadi nggak benar itu, makanya omnibus lawnya juga nggak benar kan? Karena investasi biang keladik, luar omnibus. Mempermudah investasi. Karena bukan itu. Terutama asing ya? Karpet merah untuk investasi asing. Semua. Nggak asing saja. Semua dikasih karpet merah. Nah, jadi salah diagnosis. Nah, salah diagnosis inilah membuat kondisinya semakin lama, semakin buruk. Tadi. Tadi. Karena salah kasih obat. Kalau salah kasih obatnya omnibus. Ya kacau. Kasih obatnya mincomar invest. Kacau. Kasih obatnya menteri investasi. Mana ada di dunia ini menteri investasi? Karena semua kegiatan, semua kementerian ada urus saja dengan investasi. Apa yang tidak investasi? Kominfo saja investasi kan? Peralatan telekomunikasi. Jadi kalau udah kerja bener, niscaya investor akan datang. Iya kan? Indonesia prospeknya bagus, iklim usahanya bagus, investasi tanpa ada menteri datang. Nah oke. Apalagi sumber alamnya musimnya cuma dua. Dan sumber alamnya kan relatif lengkap. Nah, apa jadi masalahnya? Bedanya di era Jokowi ini investasi misalnya satu kilometer jalan dibutuhkan 50% tambahan modal lebih banyak. 50%. 50%. Berarti tidak efisien? Nanti kita dibicarakan apa itu. Tapi mengapa di era Jokowi membangun ini membangun satu kematan jalan itu cuma simbol aja ya. Tapi untuk membangun sesuatu itu dibutuhkan 50% tambahan modalnya dibandingkan dengan era Soeharto sampai era SBY yang berkisar antara 4 sampai 4,6 saja. Sekarang di era Jokowi 6,5 tambahan modal. Tambahan modalnya untuk tambahan satu kilometer jalan. Jadi tambahan tambahan. Jauh lebih mahal kan sekarang ini? Jauh lebih mahal. Karena apa? Karena perencanaannya Amburadul. Tidak terintegrasinya perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, markup, korupsi. cost of fund-nya juga tinggi. Cost of fund-nya tinggi. Nah, jadi kalau Pak Jokowi mau pertumbuhan 7%, hari ini juga bisa. Turunkan I-Core-nya jadi 4. 7% pertumbuhan. Apa? Apa jadi diturunkan tadi? I-Core-nya. Incremental Capital Output Ratio yang saya katakan tadi 4,6,5. Incremental Capital Output Ratio. Jadi nisbah jadi berapa tambahan modal dibutuhkan untuk menciptakan tambahan satu unit output jembatan, dirigasi, gitu-gitu. Jadi intinya adalah efisiensi sebenarnya ya? Itu tadi. Bukan efisiensi, korupsi, perencanaan yang buruk, segala macam itu. Jadi multi multifactors, bocoran. Ya, bisa dilihat tuh misalnya kereta Palembang itu, LRT Palembang itu salah satu contoh kecil saja, tapi banyak sekali yang menunjukkan betapa sembrononya perencanaan proyek. Tidak dipikirkan masa-masa untuk kepentingan masyarakat luas. Ada kertajati yang bandar... Kalau Palembang itu proyek pemerintah pusat ya? Pemerintah pusat. Pemerintah daerah paling diminta untuk pembebasan lahan dan menutup biaya operasi. Keputusan di pemerintah pusat? Proyek pemerintah pusat itu. Maksudnya biar yang jelas siapa yang salah. Pemerintah pusat. Ini semua yang saya sebutkan pemerintah pusat. Kereta cepat, kemudian bandara kereta jati, bahwa itu calon-calon yang mangkrak-mangkrak semua. LRT bermasalah, LRT Jakarta bermasalah itu. Dan diakui sendiri desainnya udah salah sejak awal oleh direksi KAI-nya sendiri, direktur utamanya. Jadi, ya inilah. Jadi, uang dibutuhkan lebih banyak untuk menghasilkan satu tambahan satu hasil yang sama. Nah, kemudian investasi bukan masalah, yang masalah korupsi segala macam itu. Malah kan KPK-nya diperlemah. salah diagnosis semua ini. Nah, bahayanya, kenapa salah diagnosis? Karena tidak ada check and balances yang kuat dari DPR. 82% DPR dikuasai oleh pemerintah, yang mendukung pemerintah. Jadi, checks and balances. Pembisiknya punya vested interest. Pembisiknya jalan tol. Karena check and balances kan gak kedengeran. Nah, ini yang juga bahaya. jadi bisa menimbulkan ongkos yang mahal itu. Mengarah ke otoritarianisme itu. Nah, kemudian kita balik ke ekonomi. Saya katakan tadi, kita ekspor gula. Iya. Di masa kolonial, tahun 37 itu, kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Kuba. Sekarang Indonesia menjelma di era kemerdekaan, menjelma menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Tahun 2020 ya datanya itu 5,5 juta ton. Itu kan ironis. Dan, beralih, kalau dulu pabrik gulanya mengolah. Sorry, tadi pengekspor, pengimpor maksudnya. Indonesia pengimpor terbesar. tadi kan orang bilang pengekspor. Jadi, ironisnya tahun 37 kita pengekspor terbesar kedua, sekarang pengimpor terbesar di dunia. Nomor 1. itu ironis namanya. Nah, dulu pabrik gula itu mengolah tebu rakyat. Perkebunan tebunya pada umumnya milik rakyat, pabrik gulanya pada umumnya milik BUMN. Sekarang, hanya diproduksi ya, ada yang sudah hampir jadi besi-besi tua itu, tapi sekarang muncul pabrik gula yang mengolah tebu petani dari luar negeri. Oh, tebu petani dari luar negeri? Iya, yang diolah itu. Petani mana? Seluar negeri semualah. Entah Cuba, entah Brazil, entah Filipina, entah Thailand. Maksudnya itu kita tidak angkut tebunya, tapi tebunya diolah di sana, jadi raw sugar namanya. Gula mentah bawa ke sini jadi refined sugar. Gula yang putih-putih, halus itu. Nah, jadi mereka tidak ada urusannya lagi. Nah, itu punya siapa aja? Dan raw sugar itu mungkin jauh lebih murah kalau dibandingkan harus memiliki menanam sendiri. tapi kalau kita mau membangun negeri ini, kenapa kita mahal? Kan kita bertanya. Padahal dulu kita kampiunnya dunia. Itunya kan harus diselesaikan. Kalau sekarang masalahnya tidak diselesaikan, impor aja. Raw sugernya diolah oleh 11 perusahaan saja. Satu punya Tommy Winata, dua punya Martua Sitorus. Martua Sitorus. Tiga punya Edi Kurniadi. Oh, Martua Sitorus itu yang di Sumatera Utara ya? Yang dimana-mana. Pabrik semennya dimana-mana. Orangnya di Sumatera Utara bukan? Orangnya di Singapura. Singapura. Kemudian? Kantor pusatnya juga Singapura. Nah, itu. Jadi, mulai kelihatan kan? Oh, sekarang nih lebih jelek dari penjajahan. Kalau dulu penjajahan petani nanam tebu atau perkebunannya disewa oleh Belanda bayar uang sewa. Kalau sekarang petaninya tidak ada bahkan membesarkan petani luar negeri. Sementara keuntungan besar jadinya. Super besar. Karena raw materials itu membuat mereka jadi lebih mudah. Saya pernah ditawari untuk nutup mulut saya itu saya pernah ditawari ini ada dana nih 500 juta rupiah terserah mau penelitian apa aja. Tapi dananya dari asiasi gula rafinasi. Ya, saya tolak mentah-mentah lah. pernah ditawarin 500 juta. Lumayan ya setengah miliar ya. Setengah miliar ya. Nah kemudian Indonesia kan negara agresis gitu. Kalau dulu kita kenalnya kan Oh Subur, Gemah Ripa, Wajinawi. Tapi untuk urusan perut pangan Indonesia itu lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. padahal netonya kita net importer dari food. Itu satu. Tadi gula kan bagian dari food ya. Kemudian kedua untuk manufaktur nih. Ini namanya industri manufaktur. Jadi industri manufaktur itu adalah industri yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi yang totally different. beda bentuknya, beda warnanya, beda rasanya. Nah ini semua manufaktur nih. Ini manufaktur, manufaktur semua yang ada di sini. Itu kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Jadi tekor juga. Pangan tekor, manufaktur tekor, kemudian mi gas, mijak juga tekor. Indonesia pernah memproduksi 1,6 juta barrel per hari. Waktu itu kebutuhan per harinya baru 300 ribu, 400 ribu. Jadi 1,2 juta barrel per hari kita ekspor. Kita ketiban rejeki non-plok gara-gara perang Arab Israel. Kita sebut oil bonanza. Kono ketiban rejeki non-plok luar biasa. 70-an itu. Itu tidak ada sisanya. Tidak ada bekasnya. sebelumnya hutan kita di Babat Helbis juga tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya itu. Nah kok jadi begini ini kita merdeka tapi kerusakannya semakin tidak terkendali eksploitasi sumber daya alamnya kian masif gitu. bahkan bekasnya kerakyat tidak ada kerakyat itu yang perkapita itu. Kok flat terus. Pak Jokowi bicara industri bikin kawasan industri di Batang di mana-mana gitu ya. Industrinya melambat terus. Jadi pertumbuhan industri itu kalau dulu dua kali lipat dari PDB Kue Nasional sekarang selalu di bawah PDB. nah kenapa industri penting karena industri itu menciptakan nilai tambah diolah tadinya karet itu harganya 10 bisa jadi 100 gara-gara jadi ban kan gitu nah sekarang dijual semua bahkan lebih parah lagi sekarang kita sudah kasih kekayaan alam itu kepada investor barangnya belum ada biji nikel itu investornya dari 23 21 dari China Daratan itu dari 23 21 China Daratan nah mereka yang abang bilang mereka mendapatkan manfaat 90% dari ini oh fantastis ini jadi kalau mereka pabrik mereka di China beli biji nikel di pasar Shanghai itu harganya 80 dolar pemerintah Indonesia menetapkan harganya 34 dolar saja kalau disini tidak ada negeri yang setolol ini maaf ya harga di dunia 80 dolar itu kita semua tolol ya yang ngelola lah yang menetapkan HPM itu harga patokan nikel nah sekarang mereka tuh bayangkan untungnya luar biasa lantas pemerintah wah ekspor stainless steel kita naik luar biasa memang naiknya ekspornya tapi yang ekspor mereka modalnya dari mereka ya rupiahnya tidak menguat rupiahnya paling cuman pajak gak seberapa rupiahnya terbang ke 15 ribu kan walaupun sekarang udah menguat kembali karena apa karena yang terjadi adalah peningkatan nilai tambah di China bukan di Indonesia di Indonesia cuma 10% itu di China 90% di China larik 90% raw materialnya punya kita iya nah gara-gara saya ngomong begini ada sidang kamerat khusus pasarnya itu bener gak yang Faisal bilang gitu lah kira-kira gak ada yang bisa jawab menteri-menterinya jadi deputi misalnya itu gak ada yang berani jawab gak saya tidak bisa menjawab lah oke gak bisa jawab jadi saya taunya dari mana dari Pak Balil oke bang abang jadi pembicaraan nih kita harus ngomong nih bang gitu Balil kemudian deputi makroba penas ibu ini namanya karena ketua bapak penasnya kan ditanya kan ketua bapak penasnya gak tau dia minta di apa di brief lah gitu data-datanya juga saya kasih kemudian kantor Menko Marinfest itu bikin tim untuk memitigasi omongan saya oh bukan memitigasi dampak kerugian yang muncul karena tata keluhan nikel Nick Faisal datanya dari mana itu yang dipermasalahkan bukan isinya bukan datanya tuh bener apa enggak terus orang saya kan ngomong gini kemarin kok bapak tau katanya ada tim yang memitigasi omongan saya ya kan saya punya murid dimana-mana ya dan masih banyak orang baik dimana-mana nah jadi ya proof gitu terbukti tidak bisa menjangga kalau saya ngawur gitu barangkali saya kan dipanggil polisi karena pencemaran nama baik dan macam-macam itu kan saya selalu menyebut nama juga gitu kan memang datanya begitu mau gimana persoalannya adalah itu terlibat pada bisnis pejabat keuntungan itu masuk pada mereka yang berkuasa sebagian besar ke China ke China tapi kan ada ekonomi Alibaba kan ya ada jadi yang yang alinya kan alinya kan pejabat sini yang dalam kasus seperti ini enggak 100% mereka enggak ada halian China semua lalu yang membawa orang ke China itu untungnya di awal aja mungkin rasanya enggak tahu enggak tahu uang fee-nya apanya kan yang mengawal mereka bukan Satpam TNI dan Polri TNI dan Polri kalau TNI dan Polri ada ancaman kan rakyat lah yang dianggap ancaman itu jadi harus diamankan oleh TNI Polri saya pernah undang misalnya mantan TNI siapa yang mantan TNI kapten bukan kapten siapa yang berhenti itu dia juga cerita dia menemukan tenaga kerja asing dari China ada di satu tempat itu tidak jelas identitas 60% pekerja China mayoritas mereka oke nah sekarang mereka merambah tidak hanya membeli nikel biji nikel itu dari penambang tapi mereka sekarang menguasi tambangnya juga yang sebetulnya tidak boleh menurut undang-undang tapi nah itu yang pakai lokal nama lokal boleh jadi ya boleh jadi dan kemudian BUMN Indonesia juga jadi memasuk mereka jadi BUMN ini ngeruk tambang bukan diolah tapi dijual ke perusahaan China itu karena mental pengurusnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan jangka pendek untuk itu tapi faktanya kan kita tidak boleh jump to conclusion kayak gitu faktanya adalah mereka bikin pabrik smelter pabriknya sudah selesai listriknya belum ada nah ini gak jalan gak jalan nah jadi yang udah dikeruk dijual begitu ya ini kebodohan-kebodohan seperti itu yang akibatnya ya seperti itu kan nilai tambahnya dinikmati oleh China nah kemudian mereka disana menjual nih si rakyatnya menjual biji nikelnya ini tidak boleh langsung ke perusahaan China itu harus lewat perusahaan dagang trader nah itu boleh jadi remah-remahnya itu ke lokal lah tradernya jadi 2% diambil jadi ibaratnya tradernya dapat keuntungan maklar 2% oke kemudian surveyor kan ada survei kadar nikelnya berapa mereka juga yang menentukan ya sukovindo dengan S.I. gak kebagian oke mereka-mereka ini yang dapat swasta itu sebenarnya swasta BUMN gak 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 dianggap disana kan kan ini negeri Wakanda iya 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 jadi gak bisa penugasan iya 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 agama negeri Wakanda nah jadi sudah sedemikian di di jual murahnya negeri ini sementara kerusakannya luar biasa laut bandah kan indah ya nah sekarang mereka diizinkan untuk membuang limbah tambangnya itu ke laut dalam apa yang terjadi semua nah ini dipermudah lewat omnibus ini nah jadi kan ini harus kita hentikan jadi kalau misalnya buruh bilang omnibus lo dicabut karena untuk kepentingan mereka sebenarnya kepentingannya jauh lebih besar omnibus lo buruh-buru ini kan ribut mencabut omnibus lo tapi dalam perspektif buruh dianggap merugikan buruh tapi dalam perspektif yang lebih besar sesungguhnya omnibus lo memang harus dicabut iya karena istilahnya menciptakan jalan bebas sambatan untuk mengeru kekayaan alam Indonesia secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya tanpa perlu mempertimbangkan sebagaimana sebelumnya aspek lingkungan aspek sosial aspek macam-macam itu padahal sekarang kan dituntut perusahaan itu tidak segera untung tapi harus memenuhi kriteria ESG itu environment social governance kalau mereka tidak patuh pada aturan ini gak laku sahamnya produknya bisa diboykot nanti nah kita belum kepikiran yang begitu-begitu tapi faktanya di Indonesia pasar saham kita gimana pasar ini kan di luar negeri ya udah ada indeks ESG pasar saham di Indonesia keren sekarang jadi saya ini punya uang mau usaha susah gak punya koneksi gak bisa dapat konsesi batu bara mau bikin pabrik ribet walaupun batu bara walaupun ribet nah udah abangkan batu bara nah yaudah uang saya kan harus saya putar saya putar jangan pakai batu bara nanti harga batu bara turun nih dia lagi bagus harga batu bara nah ya mereka investinya di mutarkan uangnya di pasar saham mereka investasi di bitcoin mereka investasi di surat utang negara atau mereka sekedar taruh uangnya di deposito dan itu bukan real ekonomi kira-kira gitu ya ya uang berputar tapi kegiatan realnya gak ada jadi pemerintah keluarkan surat utang surat utangnya dibeli oleh bank sekarang bank itu pembeli surat utang terbesar pembeli surat utang pemerintah terbesar sepertiga dari utang pemerintah itu disedot oleh bank ya artinya uang itu multiplier efeknya kan gak ada ya iya uang itu kan harusnya digunakan untuk disalurkan dalam bentuk kredit buat masyarakat kan ini bayar surat utang surat utangnya dipakai oleh pemerintah buat bayar bunga utang bunga utangnya sudah mencapai hampir 20% dari total pengeluaran pemerintah pusat jadi makanya rakyatnya lesu terus tadi jadi bunga utang kita itu sudah 20% dari total pengeluaran pemerintah pusat pengeluaran pemerintah pusat berapa aduh ini saya udah gak ingat 1.000 belum sampai 2.000 triliun tapi di atas 1.500 triliun dan itu 20% sudah untuk bayar bunga 20% untuk pendidikan berapa persen untuk pertahanan itu yang undang-undang aja kan untuk guru tujangan guru untuk perawat semua jadi ruang fiskalnya tipis ruang fiskalnya gak ada untuk pembangunan lagi harus ngutang ngutang lagi dan itu bunga pokoknya belum berkurang apa utang pokoknya utang pokoknya belum berkurang utang pokok kita berapa bang sekarang ini 7.100 triliun 7.100 triliun itu utang Indonesia utang seribuan 1.200 kok itu abang gak hitung dengan utang bank ya karena bank kan dianggap bank kan semua bank juga 1.200an BUMN non-financial kalau financial abang gak hitung gak perlu dihitung karena itu memang dihitung ke masyarakat lalu ada hidden debt itu yang kata berita luar negeri ya hidden debt itu jadi ada kereta cepat kereta cepat itu awalnya bisnis to bisnis nah si bisnis to bisnis ini kan 40% China konsorsium China 60% konsorsium Indonesia nah mereka itu masukkan modal 25% saja 75% nya itu dari pinjaman dari development bank of China nah 75% nya itu tidak masuk APBN tidak masuk sebagai utang pemerintah ini kan bisnis to bisnis nah ini dianggap hidden debt kenapa hidden debt karena kalau ada apa-apa dengan BUMN itu yang nanggung juga pemerintah terbukti dengan kereta cepat kan tidak bisa akhirnya APBN yang nanggung jadi benar itu hidden debt itu sudah harus diantisipasi kalau ada apa-apa kalau tidak dijamin oleh pemerintah China juga mau biayai gitu padahal awalnya dia bikin bertingkat itu maksudnya biar tidak kena BUMN nya kan jadi konsorsi 4 perusahaan bikin perusahaan cangkang kemudian perusahaan inilah yang kemudian bikin anak perusahaan dan ke China kira-kira begitu kan dia kan 4 BUMN buat PSBI pilar sinergi bersama Indonesia pilar sinergi bersama Indonesia itu bikin KCIC kereta cepat Indonesia China bersama dengan China maksudnya biar tidak sampai ke 4 BUMN ini kalau ada apa-apa tapi faktanya pemerintah yang harus turun tangan nyuntik modalnya tambahannya investasinya karena gak sanggup karena proyeknya terlalu besar kan dipaksakan proyeknya terlalu besar dan tidak visibel Bang jadi kalau kita bicara tentang ekonomi ini walaupun saya bukan ekonomi ya memang gak ada yang optimis ekonomi yang optimis itu hanya ekonomi yang ada kaitannya sama pemerintah penguasa jadi kalau misalnya kita mau memperbaikin kondisi yang ada sebelum memperbaikin kondisi yang ada mungkin abang urutan urutkan faktor-faktor yang paling buruk di ekonomi kita satu apa dua apa tiga apa ya kan biar ada gambaran bagi bagi sobat era nah dari situ kemudian baru kita berpikir bagaimana solusinya apa Bang satu apa satu ya perbaiki jantung jantungnya lemah sekali ya jantung itu apa misalnya jantungnya sektor keuangan oke jadi apa apa jadi ini kenapa masyarakat gak berdaya ya kenapa 99% unit usaha ini mikro ini kan gak sehat mikro mikro itu tidak berbadan usaha pekerjanya informal yang bekerja gak dapet gaji rutin gak dapet tunjangan macam-macam mikro 99% mikro 98 deh yang yang setiap saat bisa diberdiri pekerja keluarga segala macam 1,2% kecil yang menengah 0, sekian lupa saking rendah yang besar 0,0 gak apa-apa yang besar sedikit nah ini kan gak bener masa 98% perusahaan di Indonesia ini unit usaha di Indonesia mikro nah si mikro ini gak bisa pinjem pinjem kredit ke bank BUMN karena harus ada PT-nya harus ada badan hukumnya gitu-gitu jadi apapun yang dilakukan pemerintah dia gak dapat nah penyebabnya kenapa mereka kan kita harus diagnosis ya kenapa mereka usaha bukan karena mereka punya entrepreneurship karena suaminya gajinya gak cukup dia gak warung di rumah mikro mikro iya kan kalau karena gaji suaminya gak cukup atau gaji saya gak cukup pulang kerja saya ngojek mikro juga gitu-gitu nah jadi ada yang gak bener di sektor formalnya ini industri melemah terus yang paling seluruh pekerja sektor industri adalah formal tapi industrinya turun terus 30% pendapatan pajak dari industri tapi industri turun terus jadi negaranya juga jadi lesu karena anda punya tambahan macam-macam jadi itu dia tadi jantung lemah rakyatnya gak dapat akses nah ada nih BPR dan BPR syariah yang kerjanya dari rumah ke rumah itu itu dikebiri gila gak jadi lebih baik pemerintah itu membuka akses kepada pinjol-pinjol yang jahat-jahat itu daripada pemberdayaan BPR BPRS oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi saksi syariah nah itu memang komunitas kan nah mereka gak boleh kerjasama sesama BPR misalnya punya ATM bersama punya apa punya imani bersama kan misalnya karena mereka kecil-kecil 1600 BPR ini sepakat untuk menanggung penggunaan apa imani bersama gak dibolehkan sama pemerintah atau dan atau BI gitu nah sementara Indomaret Alfamaret Fabilimart apa segala macam itu boleh menjadi institusi yang melaksanakan alat pembayaran beli tiket kereta boleh disana di BPR gak boleh top up Kak Anu top up apanya boleh di BPR tidak boleh jadi apa ini negara ini mau dibawa kemana jadi yang diberdayakan adalah yang sudah sangat berdaya yang tidak berdaya semakin papa bahkan dimusuhi oleh negaranya sendiri jadi sudah salim sudah salim terlepas dari apapun argumennya repot ngurusin yang kecil kecil gitu tapi kalau ada apa-apa pada bank yang besar ini APBN juga suntikan seperti 650 triliun dihabiskan uang rakyat itu untuk menutup biaya kristen 98 rakyat juga yang sekarang sudah ada LPS oke bang itu tadi kan gini abang bilang jantung itu kalau kita bilang jantung perekonominya jantungnya memang di sektor finansialnya yang pokoknya parah tapi maksud saya gini ini kan pasti terkait korupsi kemudian policy making macam-macam gitu nah maksud saya yang diurutkan itu problemnya dimana aja nanti ketika kita minta rekomendasi solusinya abang sini sini saya mungkin tidak dalam posisi untuk mengurutkan karena harus ada basisnya juga mengurutkan bagaimana satu dalam proses public policy proses pertama itu mendiagnosis masalah itu rusak karena diagnosisnya salah obatnya salah pasti obat salah diagnosis jadi diagnosis Presiden Jokowi masalahnya iklim investasi kita buruk kira-kira begitu kan iklim investasi buruk dan pengusaha takut investasi karena takut ditangkap KPK makanya lemahkan KPK dulu sebelum omnibus itu tidak ada jaminan keamanan tidak ada jaminan investasi padahal investasi tidak masalah baik investasi asing yang kita top 20 dan kita sudah biasa 85% itu dari dalam negeri dari dalam negeri dari mana dari dalam negeri kan kebanyakan dari bank nah itu tadi yang kita katakan banknya sekarang lebih getol membeli surat utang daripada ngasih pinjaman nah secara tidak langsung kan bank itu dipaksa oleh pemerintah untuk beli lantas sekarang kalap lagi pemerintah kan karena beban utangnya udah besar kan yuk bikinlah perpres itu BI yang nyerot nyedap apa nyerap dulu undang-undang BI kan tidak boleh nah yang begitu tidak boleh di pasar prime pasar perdana nah itu jadi ini ada masalah di dalam public policy process public policy making process nah saya kebetulan hari hari kami selalu diminta virtual public lecture oleh LAN itu politik ekonomi dalam ini buat para analis ya analis kebijakan di semua ASN nah saya saya juga surprise ya jadi saya diminta untuk membahas dari segi ekonomi politik ini ASN semua loh ini tapi saya ngomongnya seperti ini jadi anda harus sadar lingkungan politik anda seperti apa jadi anda perannya begini 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 saya bilang gitu jadi supaya tugas ASN ini kan melingkari agar politisi itu tidak bisa dibatasi room for manuvernya gitu dengan keteknokrasian mereka itu yang satu kemudian yang kedua bagaimana menghindari kesalahan itu adalah dengan ada check and balances ya kalau ini udah nyata-nyata keblinger proyeknya coba Bang Refli pernah baca enggak kenapa kita membangun ibu kota baru kata Pak Jokowi ini ini hadiah Indonesia buat dunia kita harus membangun ibu kota baru yang lebih bagus dari Dubai mimpi kita memang harus besar betul tapi kalau mimpi buat ambisi pribadi ini pakai duit publik yang jumlahnya besar jadi memang keblinger bukannya dia ini loh persembahan saya buat rakyat Indonesia buat generasi mendatang ini menyumbangkan hadiah buat dunia buat orang-orang kaya datang jadi itu yang terpenting check and balance boleh presiden punya ide kayak gitu tapi di challenge kan di DPR persoalannya kalau ibu kota IKN ini itu sudah jalan duluan tapi undang-undangnya akhirnya di Vita Kom kenapa DPR bilang ini undang-undang kan belum ada kenapa DPR udah memasukkan keanggaran ya karena oleh karena itu upaya pertan Pak Jokowi untuk bisa semua ini dengan membeli partai-partai itu karena dia merasa sakitnya setahun pertama waktu periode pertama itu tatkala dia cuma punya 38% di DPR dan banyak banyak disandra kegiatannya kebijakannya betul nah tapi ini bablas jadi super majority ini kan ongkosnya mahal ya mahal sekali dan secara sadar Pak Jokowi memberikan keleluasaan kepada partai-partai itu untuk cari uang buat pemilu gitu bahkan tidak hanya partai perasaorangan pun diberikan kesempatan untuk cari uang buat pemilu juga untuk pemilu buat siapa ya partai siapa ya tahu untuk membeli partai nah ketiga teknis ekonominya sekarang teknis ekonominya yaitu tadi ekonomi itu Bang Refli jangan dibuat ribet para pemirsa jangan dibuat ribet ekonomi ini ilmu yang paling gampang dipelajari kenapa karena semua yang kami pelajari itu ada di dalam kehidupan sehari-hari jadi misalnya ekonomi ini kepanasan sama seperti orang yang suhu tubuhnya naik nah kepanasan itu di ekonomi namanya inflasi nah sekarang kita sedang kepanasan nah obat kepanasan itu ada kan entah panado entah apa kemudian tekanan darah dalam tubuh manusia tekanan darah itu apa suku bunga kalau tekanan darah tinggi suku bunga tinggi kewanjutan dunia usaha berhutangnya berhutangnya nah jantung itu tadi sektor keuangan nah ini harus semua tubuh kita akan bisa berfungsi secara baik kalau tiga kondisi ini bagus tapi jantung jantung keuangan detak jantung kemudian suku bunga itu adalah tekanan darah suku tubuh itu inflasi nah apapun yang mau dilakukan pemerintah itu harus memenuhi ini jadi misalnya ekonomi sedang sakit dioperasi dokter kan gak berani operasi kalau tiga ini gak stabil kan nah makanya kita ini dulu nah tapi ekonomi itu tidak bisa dibohongi oh ini suhu tubuh inflasi rendah tapi karena doping maksudnya doping itu karena waktu mau di waktu mau di ukur suhu di maluri es gitu-gitu kan itu nanti ketahuan gak bisa terus-menerus gak bisa dibohongi kalau dibohongi muncul penyakit yang lain ini kok sehat tapi ketiga ini bagus kok saya meriang terus nah itu itulah yang sekarang terjadi oke harga minyak kan udah selangit di dunia ini Indonesia mempertahankan pertalaitnya 7650 muncul nanti penyakit penyakitnya apa pindah dari pertamaks ke pertalait kemudian ada campur-campur gitu-gitu karena menyelesaikan kalau ada kebakaran kebakaran satu tempat diselesaikan disini secara artificial disini kebakaran jadi makin banyak kebakarannya jadi cara pemerintah memadamkan kebakaran itu itu sekedar simptomnya aja gitu itu gak bisa itu perlu disiplin fiskal disiplin moneter penyetok protes masyarakat gitu ya ya nah pertanyaannya kan Pak Jokowi kan udah period dua periode apa lagi yang dipikirkan kenapa dia masih butuh popular bukan artinya dia dalam posisi sekarang mengobati penyakit Indonesia dengan obat yang jitu tapi pahit oke nah hampir gak ada jitu tapi gak pahit dan tidak perlu juga berbicara mengenai di persepsi kelihatan baik pencitraan baik yang paling penting adalah mencari obat jitu itu ya ya yang pahit awalnya tapi insyaallah kita lekas sembuh paling tidak bagi presiden depan dia punya landasan yang jauh lebih baik gitu jangan sampai apa yang diwariskan berat sekali oleh Pak SBY ke Pak Jokowi diulang oleh Pak Jokowi ke pemimpin yang akan datang tambah berat tambah berat waktu itu kan Pak SBY gak naik-naikkan BBM juga langsung bulan kedua ya Oktober November harga BBM dinaikkan cukup tajam oleh Pak Jokowi sehingga ada 250 triliun yang bisa dihemat yang tadinya buat subsidi BBM buat pembangun infrastruktur itu cerita awalnya mengapa infrastruktur langsung jalan karena uangnya langsung ada oke tetapi tadi kos membangun infrastruktur itu lebih mahal dibandingkan pemerintahan sebelumnya ya karena kata Pak Jokowi lagi nih ya baru-baru ini tuh nanti negara kuat bukan negara kuat yang mengalahkan negara lemah bukan negara besar mengalahkan negara kecil tapi negara yang cepat lebih cepat lebih cepat akan mengalahkan yang jadi dia harus segera-segera cepat tapi menabrak semua akhirnya nanti percayalah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi tidak tidak introspeksi ini nanti Pak Jokowi masa pensiunnya akan menderita mana dibuka satu demi satu celahnya oke ya jadi kita ingin presiden kita itu tidak diutik-utik lagi tidak ada balas dendam gitu jadi Nikul Dwar Nikul Dwar Mendemjero jadi udah kita ini kan udah bagus nih ya era Bumega era Pak SBY kan smooth sampai akhir masa jabatan nah ini kita jadikan presiden baik untuk kita teruskan tapi dengan smooth menghargai yang namanya aturan main penguatan demokrasi gitu-gitu kan jadi tapi begini Bang Faisal ini kan masa pemerintahan tinggal dua tahun lagi ya kalau hitung-hitungan ekonomi seorang ekonom itu bisa gak itu memperbaiki kondisi di tengah tekanan fiskal yang gak karu-kara seperti ini kita harus ngutang hanya untuk bayar bunga utang kan begitu itu kan tidak hanya fenomena negara BUMN juga begitu ngutang lagi untuk bayar utang jual aset untuk bayar utang kira-kira begitu hampir tidak ada yang katakanlah sehat lah terutama yang gede kalau yang kecil berangkali masih sehat tapi yang gede-gede itu begitu fenomenanya sementara masa pemerintahan tinggal dua tahun lagi dan tidak efektif karena bisa dipastikan sepanjang 2024 itu pemerintah sangat tidak efektif ya kan nanti akan ada presiden baru pada Februari 2024 udah udah pasti kan pemilihan presiden itu tanggal 14 mulai kapan gak efektif 2024 itu udah mulai mulai 2024 Februari itu udah gak efektif kalau menurut saya mulai sekarang udah mulai tidak efektif maksud saya kalau kita bicara time frame dua tahun kalau seandainya gini Pak Jokowi pengen mengubah kondisi ya kan kita berharapkan dia dia smooth landing lalu kita berpikir waktu yang tersisa dua tahun tapi ternyata gak dua tahun waktu yang tersisa paling efektif paling sampai Februari karena begitu Februari sudah ada presiden baru yang lainnya udah cari hidup baru kan udah sekarang aja udah mulai cari hidup baru mulai gak peduli dengan ucapan presiden jalan terus menteri baru dilantik pakai minyak goreng yang urusannya untuk promosi anaknya udah terjadi tidak efektif udah sejak sekarang bahkan kalau begitu sejak kabinet dibentuknya juga begitu sudah ada menteri yang menunggangi jabatannya ini kita lihat tadi kan kita lewat KPU udah pernah daftar disitu kan Prabowo daftar Muhemmin Iskandar daftar Muhemmin Iskandar sih gak ada jabatan ya Wakil Ketua DPR semua kan Ketua Ketua Umum ada di dalam partai semua Erlangga Hartarto siapa lagi yang jelas menteri-menteri di bidang perekonomian yang agak agak kunci gitu semuanya punya orientasi politik semua ya cuman menteri keuangan saja yang bukan orang partai ketua MAPENAS dia tinggal jalan kaki ke KPU untuk daftar coba proses pendaftaran aja sekarang orang partai pun juga berpikir orientasi politik Menteri BNN punya orientasi politik Menteri Investasi punya orientasi politik tingkat tinggi Menko Marifes tingkat tinggi juga lalu apa mau ngapain kan ini kan terulang terus akhirnya nah jadi dengan 2 tahun tersisa senang aja justru dunia usaha itu senang kalau mereka gak kerja gak gak bisa menghaan gak menghambat jadinya jadi tidak ada yang mengganggu oke karena mereka tuh cuman minta gini ya kalau gak bisa bantu jangan ganggu oke nah sekarang mereka mengganggu pun gak sempat karena sibuk untuk sibuk urusin diri sendiri nah buktinya apa ini tahun 2022 data yang sudah dirilis oleh BPS pertumbuhan ekonomi semester 1 Januari Juni sudah keluar itu ya jadi pertumbuhan itu komponennya ada konsumsi masyarakat sudah naik 4,9 naiknya lumayan tuh kemudian konsumsi lembaga nirlaba misalnya NGO civil society itu kan juga meng-create output kan itu positif ekspor positif naiknya impor positif investasi positif bandingannya yang kacau kemarin walaupun apa pakai bandingan apa tapi ada yang negatif apa belanja pemerintah jadi pemerintahlah yang membuat ekonomi ini tidak tumbuh secara optimal karena belanjanya seret pemerintah itu karena baik gak tau saya ya artinya harusnya kan gini ini kan masyarakat sedang susah dunia usaha masih susah nah pemerintahlah yang uji-ujung tombak belanja 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 gitu nah pemerintah sendiri belanjanya minus ini pemerintah pusat dan daerah dua semua kan kemarin kan misalnya Pak Jokowi cerita mengenai kemarahan dia belanja itu didominasi barang impor ada kan berapa kali dia marah dua kali kan yang menganggap bahwa justru manfaatnya dirasakan negara asing kok gak barang dalam negeri atau karena itu kemudian mereka akhirnya yang tadinya budgetnya katakanlah untuk beli baut budgetnya barang itu berangkali berapa gitu akhirnya ditahan karena barang luar negeri semua yang mau dibeli nah ini Pak Jokowi ini tolong deh Pak ngurusin yang besar-besar gitu ya jadi belanja impor pemerintah itu kan konsumsi ya konsumsi ya dari total impor itu barang konsumsi itu cuma 10% oke 15% barang modal 75% bahan baku dan penolong untuk industri oke jadi 75% total gendeng yang 10% diutak-utak dapatnya apa nanti akhirnya apa oke komputer misalnya semua komponennya didatangkan dari Cina dirakit merk Indonesia itu buatan Indonesia namanya gak ada artinya apa kayak assembling mobil juga kan dulu jadi komponen termahalnya dari luar negeri ya kita yang remeh-remenin dibikinlah sistem dan Pak Jokowi udah melakukan itu saya ketemu dengan Pak Azor Anas sekarang ketua LKPP jadi sekarang Pak Azor Anas Bupati Banyuwangi sekarang ketua LKPP nah di LKPP itu lembaga pengadaan barang pemerintah ya pengadaan pemerintah barang oleh barang untuk kebutuhan pemerintah nah itu dia bikin sistem dia berdayakan gitu ya dibantu gitu jadi itu yang urusan presiden kan bukan melua lakukan semua kekuasaan di tangan dia kok sepanjang tahun dia ngeluh terus dia punya instrumen untuk mengubahnya iya kan dia kuasa diperintahkan kan jadi kalau mau beli snek jangan dari Kentucky McDonald gitu kan belilah snek dari Mbak Jum Mbak Jum pecel ini ketoprak ini misalnya seperti itu kan nah bagaimana empower mereka itu supaya jadi satu kekuatan pemasok pemerintah gitu tapi tiba-tiba bisa harus 100% gak bisa akhirnya nanti lebih mahal karena yang muncul adalah calo-calo itu calo-calo apa istilahnya ekonomi komprador nah jadi contohnya ini pipa harus buatan dalam negeri kan gak ada gak ada kenapa gak ada karena bahan bakunya mahal nah dibuatlah bahan bakunya murah kan kemudian pipa dalam negeri kalau setidaknya katanya lokal kontennya lokal kontennya 35% nah dibikinlah jadi siapa yang beli pipa dari luar negeri gak boleh diulir deratnya itu gak boleh diulir harus licin gak perlu ada deratnya nanti ngulirnya di Indonesia nah ngulir di Indonesia itu setara dengan 35% kan ece-ece kita gak suka kita harus menjadi bagian dari pemain global memberikan keleluasaan kepada semua pelaku untuk mengaktualisasikan potensi terbaiknya secara optimal bukan menghambat nah ini contohnya ada satu yang sedang terjadi sekarang nih jadi contohnya nih ini kan stainless steel ini produk stainless steel ini kan nah produk stainless steel ini bahan bakunya ada CRC cold rock CRS CRS jadi canai baja dingin gitu tapi bisa dibikin seperti ini nah yang menghasilkan bahan baku ini ada satu perusahaan dari beberapa perusahaan satu perusahaan ini meluh minta barang serupa bahan baku ini dari luar negeri dikenakan biomasuk tinggi biar dia kompetitif biar dia bisa naikkan harga kan misalnya 30% nah dia bisa naikkan harga 30% kan nah kalau dia bisa naikkan harga 30% itu kalau berhasil nih permintaan dia dipenuhi dia bisa kira-kira pendapatannya bisa meningkat meningkat nih tambahannya 300 ribu dolar per bulan enak enak sedapat mungkin saya akan dapatkan ini dengan menggunakan orang pemerintah untuk melindungi dia agar mulus kan ini real nih besok ada rapat nah jadi bahaya sekali kan artinya cara-cara seperti ini atas nama dalam negeri dia tidak kompetitif atas nama produksi dalam negeri dia cuma menggunakan kekuasaan aja nah sementara ini hasil dalam negeri bersaing dengan produk serupa dari luar negeri biar masuknya no sementara dia harus beli bahan baku lebih mahal ngapain saya jadi industri publiknya saya tutup saya akan jadi pendagang aja impor dari luar negeri kan oke karena tidak akan mampu bersaing tidak akan mampu bersaing karena bahan bakunya udah dijegal awalnya dia dijegal bahan baku itu buat apa tadi bahan baku tadi mau dijegal buat apa kan tadinya produsen ini impor oke nah si pabrik disini kalah bersaing karena mesinnya udah tua macem-macem gitu kan nah supaya dia bisa bersaing kan dia bikin mahal harga importnya iya 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 makanya kenakan biar masuk anti-dumping itu kan iya nah udah disetujui udah disetujui nih kan bahaya kerugian negaranya berapa padahal yang lebih bagus nah pabrik ini pekerjanya 200 eh pabrik yang menghasilkan bahan baku ini 200 iya tapi pabrik pengguna yang menghasilkan sensusnya 16 ribu mau dimenangkan yang 200 nah tugas ekonomi itu tugas kami iya tunjukkan ke pemerintah ini loh hitung-hitungannya jadi tidak tidak sekedar atas nama nasionalisme atas nama produk dalam negeri tapi dari hitungan ekonomi justru bikin celaka gitu kira-kira begitu ya bikin celaka buat kita semua iya jadi memajukan satu industri membunuh berbagai industri jadi saling mematikan makanya industri kita merosot terus peranannya orang makin tidak ada yang mau untuk membangun pabrik ngapain gue bikin pabrik resek mendingan jualan aja jadi dari manufacturing bergeser ke trading inilah tapi memang ya kalau fenomena trading itu juga dimanfaatkan oleh mereka yang memegang kekuasaan karena gampang termasuk termasuk misalnya kayak bahan kebutuhan pokok misalnya beras lah misalnya atau garam misalnya atau gula itu juga bagi-bagi kuotanya pemerintah daripada memberdayakan petani dalam negeri jalannya panjang keuntungannya mungkin berapa tahun ke depan yaudah saya sebagai pedagang trader mending saya langsung langsung kan langsung ambil barang jadi luar newi jual udah langsung nah itu kan yang terjadi akibatnya akhirnya yang saya katakan di awal tadi kita serba defisit pangan kita lebih banyak beli ya manufaktur lebih banyak beli minyak juga lebih banyak beli pertanyaannya dari mana kita sumpel duitnya itu ketekorannya itu dengan menggali sumber daya alam semakin dalam dan semakin masif oke ada cuman itu yang kita punya otak kita gak punya yang punya otot kekuasaan dan keringat jadi industri ekstraktif ya cuman ngambil tek ekstrak duit itu kan apa kerjaan paling mudah nilai tambahnya mana rakyat yang terlibat mana sedikit kan ini semua alat-alat berat nah jadi ayo Pak Jokowi masih ada waktu walaupun tinggal sedikit untuk menjadari betapa kita ini harus bertransformasi dari value extraction ke value creation kalau value extraction itu tadi tebang jual petik jual gitu yang nikmati trader kan lewat trading nah kalau namanya value creation kita ramu seluruh sumber daya kita yang ada kita sinergikan untuk menghasilkan nilai tambah yang besar lebih besar jauh lebih besar sehingga efek multipliernya menjadi sedemikian sangat besar sehingga tidak lagi 52,8% rakyat Indonesia itu dalam kondisi insecure insecurity itu dia miskin nyaris miskin rentan miskin itu kalau digabung semua kira-kira 52,8% dari jumlah penduduk mayoritas nah itulah makanya kalau kesimpulan saya ya sekarang itu strategi pembangunannya gagal untuk mengangkat lapisan terbawah itu jadi yang jumlah orang kaya meningkat jumlah orang super kaya di Indonesia naik dari 46 jadi 50 jadi kita nyumbang 6 orang kaya di dunia ini di era covid tapi pemerataan makin parah makin parah makanya kalau kita bicara 4 ribu balik tadi sudah kecil jumlahnya tapi kalau kita lihat fakta distribusinya tambah parah lagi antara pendapatan yang terendah sama yang tertinggi jomblahnya ya itu namanya material power index ya saya ingat ya 5 tahun yang lalu pas 10 tahun yang lalu itu 400 ribu kali beda antara orang terkaya kekayaan terkaya 40 orang terkaya digabung jadi satu dibandingkan dengan rata-rata penduduk Indonesia kekayaannya itu 400 ribuan kali kemudian naik 500 ribuan kali sekarang 700 ribuan kali naiknya tuh pencang kemudian ada juga wealth concentration index itu juga indeksnya kita nomor 7 terbesar di dunia terkonsentrasi di dunia nomor 7 oke jadi kalau jadi konsolidated tapi konsolidatednya di tangan segeliner orang dan uangnya itu ditaruhnya yang gak aman kan di Indonesia niscaya sebagian besar ditahu di luar itu yang diburu-buru lewat tax amnesty segala macam itu dan itu menambah tekanan fiskal ketika uang yang realnya harusnya ada di Indonesia tapi tiba-tiba ditaruh di tempat asing itu kan berarti kan ya itu kan kiri-kiri seperti jantungnya bocor jadi dia kemampuan mempakan jadi lemah kan ya karena ada yang bocor ada yang leakage gitu harusnya kan dia beredar terus di dalam circular itu di Indonesia ini Bang Faisal terakhir ya sebelum saya mau bacakan sedikit beberapa pertanyaan sobat di arah ini sebenarnya mereka banyak tanya jadi saya kan punya hipotesa ya sebenarnya ya Mbok ya Presiden Jokowi dua tahun terakhir ini mikirkan legasi yang baik aja gak usah mikirin politik kan terlalu politik dia sudah dua periode tapi masih berpikir nantilah komando saya mau pilih siapa di 2024 jadi yang dipikirin dia kan masih begitu dia membiarkan misalnya menteri-menterinya bermain politik ya let's see lah misalnya menteri BUMN kan klik kentara banget tuh Anu yang menggunakan BUMN untuk politik kan dan juga ketua-ketua mempartai politik padahal kan Mbok ya dia minta yaudah saya membutuhkan orang yang full konsentrasi kerja karena saya ingin apa meninggalkan legasi yang baik saya tidak akan mikir siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia yang penting saya siapkan saya siapkan Anu saja field yang baik ya kan jadi yang terpilih akan orang yang baik tapi saya mau mempersiapkan ekonomi yang jauh lebih baik kan gitu aja harusnya tapi kan ini kan gak kita lihat politiknya seperti masih mikirin putra mahkota tidak peduli dengan menteri-menterinya yang tidak konsentrasi penuh untuk bekerja lalu apa yang mau di apa yang diharapkan kan kita bingung jadinya dia mau mengharapkan apa padahal dia kan in power-nya sekarang apa setelah tidak di power lagi dia masih merasa secure atau apa kalau dari perspektif psikologi kan berarti Pak Jokowi merasa tidak aman tidak secure ya kalau dia sudah tidak berkuasa karena itu dia perlu siapkan putra mahkota yang melindungi gitu kira-kira gitu perlu memastikan bahwa yang akan menggantikan dia akan melindungi dia atau yang lebih positif lagi yang menggantikan dia akan meneruskan rencana-rencana besar dia misalnya ibu kota baru akan diteruskan dan sebagainya dan sebagainya gitu nah kemudian sudah lumrah itu politisi punya keinginan untuk mewariskan kekuasaannya kepada orang dekat dia ada kaitannya juga dengan security itu jadi ada dari dia ke istrinya kemudian ke anaknya ya gitu-gitu itu pada umumnya seperti itu hampir semua partai politik begitu lihat bu Mega lihat Pak Amin Rais Lihat Pak Surya Paloh Golkar aja yang saya gak dengar lah ya Golkar P3 juga gak tau tapi pada umumnya begitu jadi seperti perusahaan keluarga gitu firma keluarga gitu partai itu nah itu akan kandas kalau saya tidak punya pengaruh lagi karena kalau saya tidak jadi presiden saya udah gak punya pengaruh barangkali rakyat juga udah lupa jadi kalau anak saya mau maju di Jakarta ntar gak ada yang bisa bantu itu selesai sampai solo gitu jadi memang ada apa namanya insting politik untuk seperti itu banyak juga sebetulnya yang tidak seperti itu jadi yang bagi saya itu insecurity itu karena sebetulnya saya misalnya diminta kejaksaan agung itu untuk jadi saksi ahli kasus minyak goreng saya menolak karena menurut saya yang membuat kerugian negara ya presiden sendiri gitu ya jadi yang harus jadi tersangka itu presiden pusing orang kejaksaannya itu jadi gak iya lah saya jadi jadi apa saksi ahli itu ya jadi banyak sebetulnya masalah-masalah hukum yang yang ditrigger kebijakan itu jadi kereta cepat juga setidaknya tanggung jawab dia sama Burini gitu kan karena itu tidak lewat proses yang benar gitu menteri yang bertanggung jawab tidak dilibatkan gitu good governance jauh jadi yang kemudian itulah apa Pak Jokowi juga yang create masalah-masalah ini misalnya food estate diserahkan ke menteri pertahanan urusannya gitu kan ya karena dia berangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi apa ya memenuhi komitmennya untuk tidak mengutak-atik karena sama-sama bermasalah juga kan jadi biasanya nggak keliru Menhan itu kan bukan menteri pertahanan pertahanan bukan menteri pertahanan menteri tahan nah jadi sesalah seperti itu dan dia membiarkan sebetulnya kan nggak tahu ya orang bisa berubah berangkali saya ingat saya ikut kampanye Pak Jokowi setengah dua malam itu di satu hotel gitu dia berjanji menandatangani surat 2014 karena kalau abang 2019 masih ikut kampanye tetap saya tidak menyesal gitu memilih Pak Jokowi karena 2014 kan kita berhadapan dengan dua orang kan satu Pak Jokowi yang kita belum kenal oleh tidak kan dengan yang yang satunya yang kita sudah kenal sebagai penguasa order baru setelah kenal pun saya tetap pilih Pak Jokowi karena bagi saya ancamannya lebih besar kalau Prabowo jadi presiden itu aja saya pilih presiden seolah 0% itu ya makanya jadi apa ya ya oleh karena itu tidak bisa lah kita bernegara seperti ini terus kan dan MK unfortunately MK nggak paham ancaman bernegara yang begini ini ya paham tapi karena dia sudah merasa secure paling tidak sampai 70 tahun tapi kita kan nggak boleh hopeless juga kan kalau hopeless kita nggak datang kesini kita ini ingin menjadi bagian dari yang problem solver bukan yang creating masalah baru gitu ya oke bang abang ano aja terakhir ini coba abang tawarkan beberapa solusi yang agak ya singkat-singkat biar mudah mudah di mudah di mudah diingat tetapi tentu kan nanti kan perlu dielaborasi itu soal lain gitu 1, 2, 3 apa yang yang abang pikirkan soal solusi berbangsa dan bernegara soal ekonomi dan soal lainnya yang juga penting ya kalau saya mulai dari belief dulu lah ya ya belief bahwa demokrasi itu akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik oke akan meningkatkan angka harapan hidup akan menurunkan angka kematian pokoknya demokrasi does affect growth oke karena sampai sekarang masih ada yang beranggapan nah demokrasi terlalu mewah buat kita oleh karena itu kita bangun dulu nanti kuenya udah besar bagi-baginya kan lebih banyak padahal masalahnya nah teorinya itu seperti itu tapi kuenya gak pernah besar langsung dibagi masih kecil aja udah dimakan mereka semua gitu jadi oleh karena itu demokrasi harus kita rawat oke kalau demokrasi kita tidak bisa rawat kebebasan kita terancam kita tidak lagi bisa dialog seperti ini itu yang harus kita pertahankan yang harus kita jaga karena itu tidak ada nilainya kita tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan sekarang demokrasinya dalam ancaman makanya makanya saya bicara tentang demokrasi ini ketika kita salah ngomong sedikit udah mulai ada buzzer-buzzer yang mulai mau mengadukan hp kita bisa diakses walaupun urusan privat jadi ini gak ada urusan privat urusan publik lagi sekarang gak ada jelas gak ada batasnya nah ini kita harus perjuangkan mati-matian untuk ini jadi demokrasi apa must prevail ya kan nah kemudian kedua saya melihat sekarang sosial mobility itu rendah sekali jadi orang baik tapi tidak bisa mobilitas ke atas karena ditutup aksesnya sama sistem itu oleh sistem itu oleh sistem oligarki oleh apa namanya politik apa turunan itu apa namanya politik dinasti dinasti gitu-gitu ya nah jadi kuncinya sosial mobility oke seperti alhamdulillah gak tau ya Bang Refi tapi kalau saya saya datang dari keluarga yang sangat tidak berada tapi alhamdulillah saya bisa mengecap pendidikan berkualitas ya dari ESD sampai perguruan tinggi bahkan negara membiayai saya untuk sekolah ke luar negeri kalau saya tidak diberikan akses saya barangkali sudah tapi abang kan orang Jakarta dari kecil gak kampung iya Jakarta ya penting saya orang Palembang saya lebih kampung maksudnya untuk saya dapat akses pendidikan kemudian kesehatan saya kalau gak salah waktu itu kondisi ini kan penuh dengan bekas vaksin-vaksin itu kan kemudian puskesmas didirikan dalam macam sehingga aksesnya kalau dulu kan saya sunat aja di RSCM sunat di RSCM kan udah kebangetan kan karena gak tau kenapa saya sunat di RSCM karena puskesmas belum ada kan sekarang kan sunat hitan maksud saya aksesnya terbuka tidak harus bayar mahal sehingga semiskin-miskinnya orang tua saya masih bisa dia untuk paling gak bayar SPP-nya kalau sehari-harinya biasanya ikut survei gitu-gitu bisa dapat uang saku nah ini yang saya lihat makin susah karena dulu itu tidak ada yang namanya berbagai macam jalur itu masuk perguruan tinggi satu aja si penmaru udah nah kalau sekarang Masya Allah jadi yang jalur kompetitif itu makin sedikit yang ada jalur ruang berani bayar berapa ada jalur internasional jalur macam-macam gitu kalau orang mau masuk perguruan tinggi big five di Jawa ITB UI UGM itu pasti prestisius kan nah kalau kita lihat orang kaya lah yang menikmati subsidi lebih besar orang miskinnya di swasta jual tanah barangkali atau apa sama itu sekolah SD SMP SMA juga begitu bisa tes SMP SMA negeri itu dianggap prestisius maka yang masuk orang pandai dan rata-rata kelas menengah ke atas yang miskinnya ke swasta seru bayar saya masuk SMA misalnya ya SMA negeri tiga teladan namanya itu di Setia Budi nol gak bayar apa-apa nol cuman bayar SPP bulanan aja gak ada penghutan macam-macam itu gak ada seragam adakan sendiri sudah dijual juga kursinya padahal dulu APBN kita masih sedikit kita masih miskin itu kan matter of commitment nah ini jadi mobilitas ini kemudian saya punya keyakinan bahwa generasi Gen Z ini Gen Z kan kira-kira 20-an persen ya ditambah pos Gen Z itu yang umurnya masih di bawah 9 tahun sekarang ini kan ujung tombak untuk menghadapi 2045 nih kita jadi ulang tahun emas beneran gitu atau kita masih tersero-seo gini nah itu kalau saya lihat value-nya udah mulai berubah jadi misalnya ya kita melanggar lalu lintas gitu atau supir kita diingatkan itu sama mereka kemudian kalau ada keganjilan gitu ya orang tuanya pegawai negeri tapi kok mobilnya banyak rumahnya banyak ayah korupsi ya bisa anak anak sekarang bilang gitu jadi ada kontrol sosial jadi sosial kontrol yang lebih baik akan menciptakan generasi yang lebih baik dia tidak akan nyogok polisi dia akan berargumen kepada polisi salah saya apa kalau dia salah ya dia bayar gitu ya bayar resmi kalau tidak kalau dia tidak salah tapi dinyalakan dia akan perkarakan itu jadi akan muncul generasi ini nah generasi ini sekarang berangkali sedang merundu mereka tidak mau langsung berhadapan dengan medan yang berat ini jadi mereka undur diri mereka hijrah dulu mencari apa arena yang tidak menghadapi masalah-masalah seperti itu tapi suatu ketika kalau di call mereka akan berjuang demi ibu pertiwi nah jadi itu yang terpenting buat saya manusianya ya mana kalau manusianya nah terus perubahankan selama ini hasil dari kolaborasi antara civil society dengan kampus nah kampusnya sekarang dikooptasi oleh negara kampusnya tidak kritis lagi yang kritis tidak naik pangkat tidak jadi profesor ya macam-macam nah ini juga harus ada proses yang apa ya melindungi kampus jadi kalau sekarang berdasarkan konstitusi UI itu politisi boleh jadi anggota MWA misalnya nah yang gitu-gitu nih harus kita perjuangannya totalitas tidak ada kompromi zero tolerance untuk menjaga maruah dari kampus yang menjadi pelita kalau kampanye kamu boleh lah ya kan untuk pendidikan politik oh kan di kampus boleh kalau perlu debatnya di kampus itu pendidikan politik tapi orang kampus terlibat politik itu gak boleh maksudnya misalnya rektor anggota MWA anggota partai politik gitu-gitu karena udah otomatis itu akan bias nantinya gitu akan bias rektor merangkap BUMN aja bias nah itu dia jadi kalau kita ciptakan makro tapi dia orang BUMN pasti bias nah jadi gitulah yang lain-lainnya sih secara teknis dalam jangkauan kita untuk mengubah ya karena kan sejelek apapun proses politik itu munculkan manusia-manusia berkualitas yang makin banyak ya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan sumber daya manusia yang ada tapi ya disayangkan mereka itu masih jaga jarak gitu orang-orang baik ini menjaga jarak gitu dan makin banyak aja saya lihat semakin yang muda-muda itu untuk hijrah dululah keluar begini bang orang baik menjaga abang juga menjaga jarak kan abang gak mau gak menjaga jarak dengan kekuasaan gitu jadi dia gak mau kerja di BUMN dia gak mau kerja di pemerintah gitu karena dia belum sanggup untuk menghadapi itu ya karena saya tidak sanggup untuk menghadapi itu kalau saya ada di dalam saya udah gila berangkali kan atau seperti anda mental gitu kan karena mengubah ini jangan berambisi kita bisa mengubah secara individu gak bisa harus berjamaah ya saya juga di PAN kan ingin menjadikan PAN partai trendsetter gitu-gitu tapi generasi muda yang lupa beliau ini pernah menyesek JEN PAN partai amaran nasional dari tahun 1999 sampai sebentar saja dua tahun dua tahun ya setelah itu konspirasi politiknya segera tinggi ya enggak jadi kenapa karena lapisan pembaru itu masih tipis jadi kalah sama yang ingin statusku gitu nah waktu itu teman-teman nih yang dukung PAN sejak awal diminta jadi pengurus mundur satu-satu wah lu aja desa gitu kadangnya mau karena harus berkorban kan saya harus cuti dari PNS selama dua tahun dan gaji saya cuma 500 ribu per bulan gimana hidup menghidupi dua anak satu istri ya kan berat jadi pengorbanan itu 500 ribu itu gaji pokok doang gaji pokok karena cuti di luar tanggungan kan juga gaji pokok saja nah orang seperti itu masuk politik enggak kriip-kriip matanya kalau tawarin ratusan juta tapi sekarang kalau bilang social mobility tadi masuk partai politik jadi social mobility sekarang kan iya lewat partai politik gitu kan perusahaannya udah bangkrut bisa sehat kembali utangnya bisa lunas orang miskin masuk partai politik bisa jadi kaya iya dari dulu gitu orang-orang yang udah bangkrut karena krisis masuk partai minta perlindungan dari BPPM jadi kalau orang yang jujur masuk partai politik tanpa payah oke apa lagi bang jadi tadi apa demokrasi social mobility kemudian apa lagi tadi tiga tadi bilang apa nah yang berikutnya adalah ditataran kebijakan politisi itu miscaya tidak akan berani melewati batas nah batasnya itu bisa dibuat oleh birokrasi ya jadi misalnya decision making proses kan lewat apalah misalnya policy impact analysis lewat apa segala macam nah tugas birokrasi sebagaimana saya sampaikan kepada analis kebijakan ASN itu adalah dari 10 alternatif itu kalian pilihlah 3 yang terbaik dan itu yang kalian serahkan kepada pengambil keputusan politisi itu buat mereka hanya tunduk patuh dan taat pada 3 pilihan itu bukan dari yang luar mereka gak berani kalau memutuskan tambah dasar masuk masalah hukum juga nah jadi ayo quality dari input kita sebagai teknokrat birokrat itu bisa memagari mereka nah jadi apapun keinginan apa namanya si decision maker politisi itu udah kita pagari nah itulah yang namanya kita sebut sebagai inclusive political institutions jadi kita bikin institusi politiknya inclusive dari ekstraktif itu tadi kalau sekarang kan Pak Jokowi coba nih ini juga bisa di permasalahkan ini coba dulu ada proyek terbesar sepanjang sejarah namanya Masela blok Masela Brok Masela di Sulawesi Utara itu itu kandungan gasnya terbesar di Indonesia nah sudah diputuskan jaman Pak SBY proyeknya itu offshore jadi di lepas laut lepas pantai dibikin anjungan gitu nah di era Pak Jokowi muncul gagasan dari terutama dari Pak Luhut waktu itu KSP kalau nggak salah saya kalau nggak salah sama Pak Riza Ramli onshore aja jadi dibikinlah pipa dari sumur gas ini sampai ke Anambas kalau nggak salah saya itu berapa ratus dua ratus kilo kok deh gitu nah disitu bangun industri segala macam gitu-gitu Pak Jokowi bingung nah Pak Jokowi lantas memerintahkan untuk dikaji ulang oleh lembaga kajian berepotasi dunia maka dipilihlah akhirnya poten internasional poten internasional poten internasional nah kenapa saya tahu karena saya kajiannya juga punya karena saya wakil ketua tim pendamping ditunjuk oleh SDM dah dikaji dia wah gerak cepat kemudian konsultan dalam negeri juga ikut serta ikut dampaknya terhadap pembangunan daerah macam-macam kesimpulannya dan udah dipresentasikan ke Pak Jokowi offshore offshore tapi dalam suatu acara di Kalimantan Barat Pak Jokowi memutuskan dalam acara itu onshore nah ini kan kajiannya ada kajian Pak Jokowi mana silahkan mungkin ada juga tapi ayo kita sandingkan ya asumsi-asumsinya segala macam itu kan yang nyuruh Pak Jokowi juga nah ini kan kerugian negara berapa miliar US dollar kerugian negara itu tanpa basis nah jadi pemimpin gak boleh mengambil keputusan tanpa basis kecuali dia mengambil keputusan kawan kapan anaknya kawin boleh terserah dia tapi kalau nasib negara gitu nah gak bisa lagi jadi kita harus penguatan namanya birokrasi itu jadi misalnya contohnya di Thailand ya ya mungkin korup juga di Thailand tapi di Thailand itu siapapun yang berkuasa Perdana Menterinya mau tentara kayak mau sipil kayak birokrasi jalan normal bahkan pundas selipun tetap jalan jalan pelayanan tidak terganggu sehingga masyarakat juga lama-lama cuek aja mau ganti tapi lebih lebih menarik lagi kan pemerintahan tidak terbentuk dua tahun di Belgia pelayanan publik gak terganggu ya masyarakatnya bodo amat katanya kan waktu saya ke Belgia waktu Pak Pak yang Duta Besar di Jerman sekarang Manggorsono ya Nari Fafas ya gak biasa aja dia bilang pemerintahan belum terbentuk jadi ini udah membuktikan juga masyarakat apa ya inisiatifnya itu sudah matang mereka semakin tahu dan yang mereka butuhkan itu mereka gak butuh bantuan pemerintah kalau gak bisa bantu gak apa-apa asal jangan ganggu gitu aja nah jadi kan masyarakat kitanya juga udah matang jangan anggap remeh masyarakat masyarakat itu dalam proses politik yang kunjang-ganjing ini juga belajar belajar banget gitu dari berbagai pengalaman mereka kan olah otak juga nah sementara yang radikal mendukung pemerintah dan radikal menentang pemerintah kan segelintir average itu makin matang menurut saya dengan macem-macem nah sekarang apa nih yang bisa mempersatukan masyarakat supaya kita tidak terpecah belah gitu barangkali bukan pendekatan politik bukan pendekatan ekonomi tapi pendekatan budaya nah saya melihat oleh karena itu saya menyatakan gitu ya beberapa waktu yang lalu saya nih arminya BTS BTS arminya BTS BTS ini kan generasi milenial BTS itu adalah grup band terdiri dari 6 orang ya 7 6 orang BTS apa Korea Korea yang sekarang pengaruhnya melebihi kepala negara manapun di dunia dia pernah pidato di UN diundang oleh UN dan Joe Biden baru-baru ini mengundang dia untuk kampanye melawan ujaran kebencian semua army itu bukan army tentara ya adorable representatives MC for youth oke nah jadi arminya ini punya value pokoknya mempersatukan iya kalau ada proses politik yang memcabel contohnya Donald Trump di satu kampanye Donald Trump itu kan kalau kampanye disana kan pakai tiket tiketnya beli mereka borong semua sehingga waktu kampanye Donald Trump sepi mereka saya digenyain oleh ngenyain tanda petik Bang Faisal army BTS kata Mbak Rosi kan dia taruh di Rosian Nasilalahi dia taruh di Instagramnya bercacimaki sama army-army BTS itu di Indonesia puluhan juta orangnya dan mereka gak laku jualan kampret kadrum segala macam gak mau mereka mereka memperjuangkan isu kemanusiaan universal yaitu climate change ujaran kebencian nah dimana semua orang bersatu saya bersedia untuk mendedikasi diri ikut dalam movement itu jadi apa human movement itu social movement dan itu semua takut karena pemilih kita 60% adalah usia itu separuh sebagian gerasi millennial dan gerasi Z semua politisi akan tunduk kepada gerasi itu karena mereka pemilih yang kritis regardless agama suku bangsa tapi isu bersama mereka itu beli saham dilihat dulu sahamnya ini merusak lingkungan gak oh gak mau mereka jadi mereka memilih perusahaan-perusahaan itu yang paling promote climate change itu berubah nah kita nih siapapun dari kita bisa berkontribusi dalam bentuk apapun untuk mengkampanyakan universal value ini ingat alam semesta ini dunia ini sekarang sedang terancang kalau betul suhu naik sampai 2,5 derajat ada sepertiga pulau kita yang akan hilang merduksi pertanian kita terganggu nah sementara kita jualan batu bara terus waduh repot jadi saya orang yang optimis dengan movement itu tadi movement dari generasi baru tapi belum optimis kepada pemerintah akhirnya pemerintah tidak mau berubah karena yang memilih mereka mereka kan pemerintah itu politisi paling takut pada pemilih kan regional choice teori ya paling takut jadi udah pakai teori regional choice dengan asumsi bahwa pemilunya itu benar kalau pemilunya kawan gimana matter of time aja pemilunya juga gak bisa curang lagi gak ada saksi-saksi nakal kotak ditaruh dulu di kelurahan udah hilang nanti karena semua udah digital kalah mereka nanti ayo bang closing statement tapi kalau di RL Channel closing statement itu bisa sejam sendiri terserah bang jangan sampai nanti ada hal yang belum abang sampaikan oke kalau saya sih kita harus optimis ya harus optimis kita bisa bersama-sama menjadikan Indonesia ini lebih baik masih ada waktu untuk kita semua membuat Indonesia tidak masuk ke middle income trap jadi kita berhenti saja di negara pendapatan menengah gak pernah jadi negara maju lagi gak pernah jadi negara apa namanya negara berpendapatan tinggi seperti yang dialami Argentina ya Brazil calonnya barangkali Thailand Malaysia itu agak-agak gamang itu mereka karena institutional arrangement yang agak repot dan demokrasinya yang semakin memudar itu nah jadi masih ada waktu nah tinggal kita rawat nih ya generasi generasi emas kita ini ya agar betul-betul apa namanya mapan apa bukan mapan betul-betul cekatan betul-betul punya ideology of progress gitu punya nilai-nilai baru yang kita tanamkan dari sekarang sejak sekolah gitu ya oleh karena itu kita juga berharap yang hilang juga dulu tuh pabrik guru banyak sekali pabrik guru itu maksudnya ada ikip ada SPG sekarang saya rasa udah gak ada SPG itu kemudian ikip sekarang ikip sekarang menjelma menjadi uftus negeri gitu dan jurusan keguruan itu yang paling kecil paling sedikit semua yang umum-umum ada fakultus ekonomi fakultus api tapi bukan untuk jadi guru tapi untuk seperti sarjana ekonomi yang lain-lain sehingga kita kehilangan sosok guru yang secara umum ya sosok guru yang ideal sebagaimana saya masih mengalaminya sekarang kelihatannya apa ya bentar-bentar uang bentar-bentar gitu-gitu ya sehingga tidak lagi direspekti oleh muridnya gitu dan apa ya menyebabkan ya ini pembangunan karakter gitu gagal karena gak ada gunanya wah karena pembangunan karakternya udah mata pelajaran pendidikan moral gak ada itu membangun karakter itu lewat semua guru di semua mata pelajaran gitu nah barulah muncul tuh karakter kejujuran ya kompetisi sehat gitu-gitulah oleh karena itu kita berharap ayo kita rawat kita perbaiki kita upgrade yang namanya pabrik guru ini mungkin saya salah bilang pabrik ya tapi yang menghasilkan guru berkualitas itu kuncinya kalau gurunya udah diabaikan maka sulit kita menghadapkan karena pembentukan karakter itu kan dari SD sampai SMA tuh ya kalau di universitas ada pendidikan Pancasila dan gak bisa paling gede ngakal untuk dapat nilai yang setinggi-tingginya gitu nah jadi kembali ke pendidikan dan pendidikan itu yang berkarakter nah sekarang kan sedang disusun tuh undang-undang SISDICNAS yang baru nah jangan berhenti jadi apa sih tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan insan yang beriman bertakwa gitu-gitu itu gak ada indikatornya walaupun jidat orang hitam korupsi juga gitu ketua partai islam korupsi juga gitu kan nah sesuatu yang apa ya yang pendidikan karakter itu yang inherent gitu dari apa waktu ke waktu semua ditujukan oleh seperti guru-guru yang saya salami kita malu nyontek gitu-gitu ya nah dari sanalah akan muncul orang-orang unggulan mau jadi olahragawan unggul musisi unggul pemikir unggul apapun pemimpin juga unggul gitu jadi kita ini tapi panjang ya itu panjang nah yang lebih pendek adalah yang kita sebut sebagai apa ya kita buka tuh sekarang Amerika juga kan sadar sekarang setiap keluarga yang punya anak di bawah berapa tahun enam tahun atau apa itu dikasih tujuan aja prank berapa gitu untuk memastikan anak itu gak stunting anak itu gizinya bagus gitu model-model seperti itu negara menghadapi gak tuh generasi saya kan hampir lost generation karena saya lahir di masa turbulensi itu antara orde lama dengan orde baru kita kekurangan beras kekurangan pangan kita beras gak ada dimana-mana ya syukur Amerika bantu dengan bulgurnya kemudian susu ya susu jadi dua kali Senin Kemis kami itu dikasih susu yang dimasaknya susu itu di dekat toilet setiap orang bawa cangkir sendiri-sendiri dari rumah supaya tidak memberatkan minum susu seperti itu sekarang itu diterapkan di Jerman juga apatah lagi negara yang levelnya udah keren di di Inggris juga jadi jangan kikir terhadap upaya-upaya seperti ini untuk memastikan generasi kita tidak lagi banyak yang stunting karena satu dari empat balita kita itu stunting kontet gitu ya dan itu bakal jadi beban jadi kita memuluskan perjalanan generasi yang akan datang dengan membekalinya secara lahir batin jasmani rohani itu manusia unggul dan saya yakin Indonesia akan menjelman menjadi negara maju pada saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan nanti tahun 2045 titik itu saya udah hampir habis jadi sobat eros kalian gak terasa ya kita sudah ngomong sama bang faizah itu 2 jam lebih 7 menit jadi rekor terlama risal ram di 2 setengah jam tapi nanti banyak hal yang kita bisa apa ya bisa rikas-ringkas potong-potong untuk disajikan ke sobat eros kalian dan terima kasih bang faisal ya dan juga buat sobat eros kalian saya tidak membacakan komentarnya silahkan baca masing-masing tapi intinya memang banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan jadi kalau kita melihat pesimis dan optimis itu lihat gelas saja ada yang bilang kalau gelasnya separuh ada yang bilang gelas ini kosong separuh atau terisi separuh jadi perspektif itu kadang-kadang menentukan orang pesimis atau optimis tapi bagaimanapun kan tadi demokrasi harus tetap dijaga kemudian sosial mobility itu harusnya membuat orang-orang baik itu lebih banyak mendapatkan kesempatan ketima orang-orang jahat dan orang-orang yang mau korupsi itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh emang udah mau habis walaupun saya selamat menikmati